Untuk penyemprotannya tipis saja ya lor Seperti ini sampai merata Dan hasilnya seperti ini Mantap ya guys ya Halo lor Kembali lagi bersama kita disini Tukang chat depan rumah Semoga yang nonton video ini selalu diberikan Kesehatan dan rejeki yang melimpah Amin Dan di video kali ini Kita akan repaint bodi motor ini Menggunakan D-Tone Premium Disini untuk bodi motornya Sudah kita epoxy Atau kita dasari primer grey Cuman ada bagian yang perlu kita kasih dempul Atau kita dempul karena berlubang Seperti ini ya lor Kita dempul tipis-tipis saja Untuk warna chatnya Disini kita kedatangan warna terbaru Dari D-Tone Premium Dengan kode Bintang 5 HC9090 Snake Venom ya lor Untuk warna ini Menggunakan dasaran warna hitam Kemudian untuk primer grey Atau epoxy nya 9120 Primer grey Dari D-Tone Premium juga Nah oke lor Jadi untuk pengecatannya Full D-Tone Premium Dengan warna terbaru HC9090 Snake Venom Akan seperti apa hasilnya Simak terus Untuk bodi yang kita dempul tadi Disini akan saya amplas Menggunakan amplas Ukuran 800 Karena untuk pendempulannya tadi Cuman tipis saja ya lor Dan untuk dempulnya tadi Memang Fales saya Karena kita bukan Tukang dempul Cuman kalau untuk Bagian ngelus-ngelus Seperti ini Gak falas lagi ya lor Karena memang Kerjaan kita itu Ngelus-ngelus Ngelus-ngelus Bodi motor Maksudnya Nah oke lor Jadi untuk pengamplasannya Pastikan sampai Benar-benar merata Dari dempul Dan epoxy nya Setelah beres pengamplasan Disini akan kita Epoxy lagi Menggunakan 9120 Primer Grey Dari Deton Premium Kita akan Semprot sebanyak Dua lapis tipis saja Pastikan Dikocok-kocok Terlebih dahulu ya lor Sebelum menggunakan Aerosol itu Agar cat Atau isinya itu Tercampur Dan keluarnya Enak Setelah beres Penyemprotan Primer Grey ini Kita diamkan Bodi kering Selama kurang lebih Setengah jam saja ya lor Dan setelah kita Keringkan seperti ini Kita masuk ke Proses selanjutnya Yaitu 9109 Black Dari Deton Premium Untuk dasaran warna ini Kita menggunakan Dasaran warna hitam Untuk warna hitamnya Boleh menggunakan Warna hitam Dove juga bisa Cuman disini Yang kita gunakan Yaitu 9109 Black Untuk penyemprotan Kita lakukan Tipis-tipis saja Jangan langsung tebal Untuk jarak semprot Kurang lebih Sekitar 20-30 cm Atau Satu jengkal Seperti ini ya lor Dan pastikan Tetap dikocok-kocok Agar keluarnya itu Bisa enak Setelah Kiranya catnya Menutup dengan merata Disini Kita diamkan Selama kurang lebih 30 menit Atau setengah jam Kita diamkan kering Dan akan kita lanjut Ke warna terbaru Yaitu HC9090 Snake Venom Jadi ini warna terbaru Dari detone premium Untuk penyemprotannya Karena di luar Lagi angin Jadi kita pindah Ke dalam ruangan Jadi sebenarnya Kalau bisa Untuk penyemprotan Aerosol Seperti ini Di dalam ruangan Yang tidak ada angin Agar semprotannya itu Bisa stabil Dan pastikan Dikocok Sebelum Disemprotkan Untuk penyemprotannya Kita Menggunakan Jarak Sekitar Satu jengkal Jadi tipis saja Disini untuk warna Yang pertama kali terlihat Yaitu warna hijau Cuman saat kita putar Seperti ini Ada bayangan Warna ungunya Jadi untuk warna Snake Venom Terbaru Dari detone premium Ini Dengan kode Bintang 5 9090 Ini Tidak perlu Tebel-tebel Cukup kita Sahur Seperti ini saja Sebanyak dua lapis Juga warnanya Sudah menutup Dengan rapat Karena sebenarnya Ini juga Termasuk jenis Warna bunglon Atau kameleon Cuman disini Kemasannya Aerosol Nah oke lor Untuk penyemprotannya Kita lakukan Sebanyak dua lapis Dengan jeda Setiap lapisnya itu Sekitar setengah jam Jadi untuk Dilapis kedua ini Kita hanya Rapatkan saja Untuk warnanya itu Biar benar-benar padat Cuman jangan sampai Ketebelan Atau jangan terlalu tebal Untuk penyemprotannya Kita sahur-sahur Saja seperti ini Agar warnanya itu Bisa rapat Jadi tidak ada Semua warna hitamnya Jadi biar Pure warna Snake Venom Nah oke lor Dan hasilnya Seperti ini Jika di luar ruangan Ini setelah beres Penyemprotan Sebanyak dua lapis Dengan warna Snake Venom Hasilnya seperti ini Dan ini Belum kita clear Tampilannya Keren ya guys Ini racun Ini memang Warnanya ini Mantap sekali ya lor Warna terbaru Dari D-Tone Premium Ini memang Kece badai ini Nah oke Jadi setelah Penyemprotan beres Kita keringkan selama setengah jam Dan akan kita clear Menggunakan 9128 Clear Glossy Dari D-Tone Premium Untuk pengeklierannya sendiri Disini akan saya clear Sebanyak Tiga lapis ya lor Jadi biar benar-benar Glossy Untuk cara penyemprotan Clearnya Seperti ini Dengan jarak Kurang lebih Sekitar Satu jengkal juga Cuman Jangan Ketebelan Atau jangan terlalu tebal Jadi untuk penyemprotannya Saya seperti ini ya lor Kita pencet saja Untuk tombolnya itu Sambil kita kocok Untuk gerakannya Ke kiri dan ke kanan Secara perlahan Seperti ini Jadi jika jaraknya itu Agak jauh Itu untuk gerakannya Tidak terlalu cepat Gak apa-apa Cuman jika kita Jaraknya terlalu dekat Itu gerakannya Harus cepat Agar tidak meler ya lor Untuk tips and tricknya Agar nge clearnya Bisa glossy dan halus Yang pertama Pastinya untuk Pengamplasan di awal Itu harus benar-benar halus Jadi jangan gunakan Grid yang terlalu kasar Kemudian di bagian Epoxy Lalu warna Itu pastikan Untuk setiap jeda Atau setiap lapisnya Itu kering Dan untuk Pengekliran Itu dilakukan Berlapis Itu bertahap Dengan jeda Kurang lebih Sekitar 10-20 menit Untuk pengekliran Bisa dilakukan 2-3 lapis Lalu bagaimana Jika hasil Clearnya itu Untuk ngulit jeruk Itu bisa didiamkan Satu hari terlebih dahulu Kemudian Di amplas Menggunakan Amplas ukuran Seribu Dengan air Dan sabun Di amplas layang Setelah itu Diclear kembali Jadi Untuk ngulit jeruk Itu bisa Di amplas Kemudian Diclear lagi ya lor Kemudian Untuk penyemprotannya Juga harus Stabil Seperti ini Jangan Sampai Untuk Clearnya ini Mubat mabit Terkena angin Jadi Kalau bisa Nge clearnya itu Yang tidak berangin ya lor Jadi Semprotan Atau Semburan Dari Aerosolnya ini Benar-benar Stabil Ke media Yang kita Pernis Atau kita Clear Jadi Kurang lebih Seperti itu Untuk cara Pengekliran Menggunakan Aerosol Agar hasilnya Bisa glossy Dan halus Pastinya Nah oke lor Jadi setelah Beres Pengekliran Disini Bodi Akan kita Keringkan Selama Satu hari Dan seperti ini Hasil Pengeklirannya Ini akan kita Diamkan Selama Satu hari Atau Kita Keringkan Benar-benar Kering Nanti akan Kita lihat Untuk hasil Pengeklirannya Dan juga Warnanya Akan seperti Apa ya lor Kemudian Untuk Jika kita Menggunakan Flash Kamera HP Seperti ini Efek warna Yang dihasilkan Dari warna Terbaru Detone Premium Di tahun 2022 Ini Dengan kode Bintang 5 90 90 Snack Venom Dengan Menggunakan Dasaran Warna Hitam Dari Detone Premium Hasilnya Seperti ini Ini Jika kita Menggunakan Flash Kamera HP Kemudian Jika Di luar Ruangan Itu Hasilnya Seperti ini Untuk Efek warna Yang dihasilkan Dominant Warna Hijau Dan Ungu Kemudian Ada Semu Warna Merah Dan Juga Biru Ini Memang Benar Mantap Dan Kece Badai Untuk Warnanya Ini Cakep Untuk Harganya Berapa Untuk Harga Snack Venom Satu Kaleng Di atas Rp150.000 Cuman Tidak Sampai Rp200.000 Tapi Sepadan Dan Cukup Sebanding Dengan Warna Yang kita Dapatkan Seperti Ini Untuk Hasil Warnanya Lalu Untuk Satu Kaleng Apakah Cukup Untuk Satu Motor Untuk Motor Metik Metik Kecil Cukup Satu Kaleng Bukan Metik Metik Yang Gede Dan Ini Jika Di bawah Sinar Matahari Efek Warnanya Yang Yang Dih Seperti Seperti Ini Untuk Dominan Warnanya Tetap Warna Hijau Dan Warna Ungu Meskipun Di bawah Panas Seperti Ini Untuk Efek Perpindahan Warna Dari Hijau Dan Ungunya Semut Jalur Mungkin Ini Jika Diaplikasikan Di Velg Motor Bagus Juga Warnanya Kapan Kapan Kalo Ada Project Ripen Velg Kita Kasih Warna Ini Dan Kita Lihat Sekeren Apa Menggunakan Warna Snake Venom Ini Di Media Velg Dan Untuk Teman Teman Semua Yang Baru Nyobain Deton Premium Dan Masih Bingung Dasaran Warnanya Harus Apa Kode Warnanya Harus Apa Teman Teman Ketentuan Dari Warnanya Harus Pakai Dasaran Apa Atau Istilahnya Cara Pengerjaannya Yang Bagus Seperti Apa Jadi Bisa Di Follow Terlebih Dahulu Untuk Mempelajari Cara Cara Pengaplikasian Cat Aerosol Deton Premium Ini Nah Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Di Dalam Video Kali Ini Review Warna Terbaru Snake Venom Dari Deton Premium Dan Hasil Dengan Dasaran Warna Hitam Untuk Clearnya Selera Mau Clear Glossy Ataupun Clear Dove Sesuai Selera Masing Masing Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Makan Ngopi Dan Terus Berkarya Pastinya Nantikan Terus Video Video Seputar Pengecatan Dan Air Brass Dari Kita Di Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Dan Thank you に Terus シ 患 空 一 ot 聞 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 post